Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ainunadipa, Min 215 080 301 111 010. Saya Upsai 12 dari kelas T04 Manajemen Industri Hasil Perikanan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ahmad Syihab Famili Koin STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Industri Perikanan. Saya akan presentasikan terkait materi yang saya dapatkan, yaitu manajemen produksi pada suatu perusahaan. Berikut saya akan peparkan lebih detailnya. Di sini saya akan menyampaikan terkait empat subak, yaitu pertama pengantar manajemen produksi, kedua aspek-aspek manajemen produksi, ketiga komponen manajemen produksi, dan yang keempat langkah-langkah menentukan lokasi produksi. Yang pertama yaitu pengantar manajemen produksi, di mana kita harus terlebih dahulu mengetahui apa definisi kegiatan produksi itu sendiri. Kegiatan produksi didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah masukan atau input menjadi output, yang dapat dibahami dengan kegiatan yang bertujuan untuk menambah nilai pada suatu barang atau jasa. Dalam kegiatan produksi, sangat dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi, antara lain yaitu alat atau serana produksi agar aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, juga terdapat modal, tenaga kerja, kemampuan, dan juga tempat produksi itu sendiri. Selain itu, sistem keberhasilan dari proses produksi juga ditentukan oleh sistem manajemen yang disebut sebagai manajemen produksi. Sehingga manajemen produksi di sini didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk menerapkan konsep manajemen pada proses produksinya, sehingga barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan waktu yang tepat, namun biaya dikeluarkan dapat diperkecil. Oleh karena itulah, fokus manajemen ini mengatur tentang pengoptimalan sumber daya perusahaan yang dimiliki seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan untuk menunjang proses produksi agar dapat maksimal dalam menghasilkan produk. Tujuan dari manajemen produksi sendiri, yaitu dapat mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan. Mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing, serta mengelola alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Sedangkan, untuk aspek manajemen produksi sendiri akan disampaikan sebagai berikut. Namun sebelumnya, saya juga akan menyampaikan terkait enam komponen yang ada dalam manajemen produksi itu sendiri, yaitu ada main manusia yang mengelola proses produksi, machine, money atau uang, metode atau metode, material atau bahan produksi, dan informasi-informasi yang akan digunakan untuk landasan proses produksi, sehingga ke-enamnya saming berperan dalam menjalankan proses produksi atau manufaktur. Lalu, yang kedua ada aspek manajemen produksi, di mana dalam aspek manajemen produksi sendiri terdiri atas tiga bagian. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan sendiri dilakukan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Ketika tidak melakukan perencanaan, maka harus ada keputusan awal yang perlu diambil. Lalu, yang kedua adalah pengendalian produksi, di mana pengendalian atau kontrol menjadi penting agar proses produksi dapat berjalan sesuai rencana. Dalam pengendalian produksi, terdapat tiga hal yang harus diketahui, yaitu membuat perencanaan, menentukan target pasar, dan menyusun jadwal kerja. Serta yang ketiga, yaitu pengawasan, adalah upaya agar proses produksi dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal perusahaan, mulai dari segi lokasi, waktu, hingga agaran yang telah dibuat perusahaan. Lalu, yang ketiga, ada enam subpoin desain manajemen produksi. Yang pertama, yaitu ada strategi untuk operasi yang berhubungan langsung dengan perencanaan, metode produksi yang digunakan. Kedua, yaitu peramalan tingkat produksi. Ketiga, kapasitas tingkat produksi, yang berbicara tentang berapa banyak produk yang akan diproduksi, sehingga harus diadakan survei, contohnya seperti survei bahan baku. Keempat, rencana tata letak fasilitas yang juga akan berpengaruh pada lokasi industri didirikannya nanti. Janganlah seperti lokasi industri yang berdekatan dengan bahan baku atau didekatkan dengan pasar, sehingga perencanaan ini menghasilkan kos dan waktu produksi yang lebih efisien. Kelima, rencana tata letak mesin. Dan keenam, yaitu sistem penjatuhan produksi yang berhubungan dengan waktu serta jarak yang ditentukan selama waktu produksi agar lebih efisien. Yang selanjutnya, ada subab tahapan dalam menentukan lokasi pabrik. Yang pertama adalah menentukan tujuan penentuan lokasi dan kendala-kendalanya. Yang kedua, identifikasi kriteria kuantitatif seperti aspek ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya, dan kualitatif terkait aspek multi kriteria. Ketiga, menentukan aspek yang relevan dengan pendekatan yang dipilih misalkan model BEP. Keempat, melakukan penelitian lapang dan pengumpulan informasi data. Dan yang kelima, memilih lokasi yang terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Serta, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.